Oke jadi disini misalnya ada tanggal penjualan atau tanggal jual dan saya buat ini misalnya acak ya nanti kita akan short by date tapi nanti dimulai dari tanggal 1 ya ini saya coba yang acak dulu biar nanti kalian lebih paham ya kemudian kita akan coba rubah disini untuk menjadi minggu ke gitu kan ya sini misalkan tanggal 22 itu misalnya adalah minggu ke empat gitu kan kemudian di sini adalah minggu ke kemudian tiga gitu sini dan tanggal 1 itu dalam minggu ke satu kayak gitu ya Nah kalau misalnya tulis satu-satu ini ada penjualan sekitar 30 ya 30 bro atau baris maka di sini kalian bisa lama kalau mengerjakan secara manual menentukan minggu keberapa-keberapa dari tanggal yang ada di sini gitu ya Oke jadi caranya kita akan coba cara yang cepat kita menggunakan formula yaitu kombinasi formula ya yang pertama kita menggunakan fungsi date ya karena ini adalah pengolahan tanggal kita menggunakan fungsi date seperti ini kemudian di sini ada tahun ya kita ambil tahunnya dari sini yaitu dengan fungsi year kemudian serial dari year ini adalah seri nomornya itu kita ngambil data yang ini ya gitu oke kemudian setelah itu sintet berikutnya dalam mon untuk mengambil bulan dari data tanggal jual mon serial nomornya yaitu dari sini oke kemudian kalau sudah ini nah terakhir adalah day day nya kita ngambil hari pertama ya jadi hari pertama nanti akan menjadi minggu ke-1 gitu kan ke tanggal satu ya atau minggu ke-1 nantinya nah kalau sudah kayak gini kita tutup seperti ini ini udah fungsi date oke nah nanti di sini berarti kita akan ada pengurangan dari format date year mon ini kita pengurangan yaitu dari data yang ada di sini oke gitu jadi b3 kita kurangin oke dengan date seperti ini nah nah sekarang karena ini kan minggu minggu itu ada 7 hari gitu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu adalah minggu pertama itu dari 8 seterusnya itu kelipatan 7 nanti minggu ke-2 dan seterusnya maka di sini kita akan bagi ya akan bagi dengan 7 ya kita akan bagi dengan 7 kemudian kita tambahkan dengan angka 1 ya gitu kemudian di sini ya karena sini ada kurung tutup maka di sini harus kurung buka gitu jadi kurung bukanya 2 seperti kayak gini nah tapi di sini kan nanti hasilnya adalah bukan data yang desimal atau angka-angka desimal atau teks jeneral tapi nanti akan formatnya sesuai tangga di formatnya akan dead maka di sini kita harus menentukan atau membulatkan dengan fungsi integer itu jadi integer seperti kayak gini nah kayak gitu nah setelah ini fungsi integernya ini adalah nomornya seperti kayak gini oke kalau sudah kayak gini ini tinggal di enter saja enter nanti muncul seperti kayak gini we found the type is in your formula and tried to correct it to ya jadi di sini ada 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 koreksi secara otomatis oleh maka special nanti ada kurung tutupnya misalkan kurang nanti akan secara otomatis gitu ya tinggal klik saja kita yes Oke sini adalah 148 Oke tidak masalah 148 ini kita akan coba tambah dengan minggu-minggu ke satu dua dan tiga nya gitu ya Nah coba kita Oh ini ya ini salah sorry sorry ini arusnya bagi ya bukan kali ya bagi ya pantas di sinar sini 148 Oke kita bagi dengan tujuh hari gitu ya kalau tadi kan kali kita enter nah ini ya ini ada angka empat berarti ini minggu keempat gitu kan kalau sudah didapatin seperti kayak gini tinggal tarik saja nah ini sudah dibagi menjadi tujuh semua ya jadi minggu keempat minggu keempat minggu ketiga minggu ke-1 minggu ke-5 minggu ke-4 ke-4 ke-1 ke-2 terus sampai terakhir jadi sudah selesai ya tapi kita akan coba tambahkan di sini dengan minggu ke-3 jadi sini tambahkan tulisan minggu minggu gitu kan kemudian ke strip seperti kayak gini kemudian tambahkan karakter n nanti dengan formula ini minggu ke gitu kan langsung nanti angkanya minggu ke-4 ketiga ke-1 ke-5 dan seterusnya sudah kayak gini tinggal enter dan ya seperti ini minggu ke-4 kemudian ini kita tarik minggu ke-3 ke-1 ke-5 ke-5 ke-4 gitu ya jadi ini sudah dikelompokkan berdasarkan minggu nah sekarang untuk mengurutkannya ini tidak usah diurutkan yang diurutkan adalah tanggal saja kemudian kita pilih data kemudian kita pilih short atau langsung yang short ascending seperti ini ya old to news Oke kemudian kita pilih yang continuous with the current selection kemudian kita short Oke jadi ini tanggal 1 jadi mulai tanggal paling awal kemudian sampai dengan tanggal 30 nah sehingga kalau kalian ada penyesalan penulisan misalkan di bulan 9 ada tanggal 31 maka dia akan value ya karena dia itu membaca series dari tanggal maka di sini tidak ada tanggal 31 di bulan 9 paling besar atau paling ada tanggal 30 gitu jadi hasilnya dalam minggu ke-5 itu ya Oke saya kira ini aja video singkatnya Moga aja video ini bermanfaat Terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum